Menkes memastikan bantuan obat dan makanan tambahan untuk gizi buruk di Asmat mencukupi. Tenaga medis juga ditugaskan di kampung yang terdampak campak dan gizi buruk. 23 kecamatan yang terdampak wabah campak dan gizi buruk sudah mendapatkan bantuan medis memadai, bantuan obat serta makanan tambahan mencukupi. Tim medis secara bergantian berpatroli menyusuri daerah terdampak. Menteri Kesehatan Nila Muluk menyebutkan beberapa posko kesehatan dibangun di gereja maupun di puskesmas untuk mengudahkan penanganan pasien. Obat sangat bagus. Tadi kami juga lihat di rumah sakit tapi ya, tadi juga dirjen sama ke saya juga kan tadi dia mengatakan bagus. Obat bagus menurut saya malah berlebih itu beberapa kali ini. Jadi hati-hati malah kita takut nanti kedaluarsa dan sebagainya. Obatnya banyak saat di gudang tadi banyak. Cukup. Bersambung. Terima kasih.